Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengupdate Windows 11 dari versi 22H2 ke versi 23H2. Di sini kalian bisa melihat versi Windows 10 yang kalian gunakan dengan mengetik Start menu dan ketikan WinFair, Enter. Sekarang di sini saya menggunakan versi 22H2. Begitu pula dengan Windows yang di sini. Masih 22H2. Tetapi sebelum itu, yang harus kalian ketahui adalah Ukuran ISO Windows 11 versi 23H2 adalah 6,2 GB. Lebih besar dibandingkan versi 22H2 yang hanya 5,4 GB. Jadi pastikan sisakan tempat penyimpanan pada komputer kalian. Sekarang, jika saya pergi ke Update. Saya pilih Resume Update. Di sini, seperti yang kalian lihat, yang terupdate adalah Windows 10 versi 22H2, bukan 23H2. Jadi, jika kalian belum mendapatkan update ke versi terbaru seperti saya sekarang, Kalian bisa melakukan update secara langsung yaitu dengan mengupdate lewat ISO Windows 11 versi 23H2 di website Microsoft. Tinggal kalian ketikan Windows 11 ISO Download. Kalian pergi ke website Microsoft. Di sini terdapat dua cara install, yaitu dengan Windows 11 Installation Assistant dan dengan mendownload versi ISO-nya. Sama saja, jika kalian menggunakan Windows 11 Installation Assistant, kalian nantinya juga akan mendownload ISO Windows 11. Hanya saja, kalian tinggal mengkliknya dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Sekarang, kita pergi ke bagian Download Windows 11 di ISO. Di sini, kalian pilih Select Download. Pilih Windows 11 Multi Edition. Versinya adalah 64 bit. Karena Windows sudah tidak mendukung versi 32 bit. Pilih Download Now. Pilih Bahasanya. Pilih Confirm. Di sini, link ini akan valid atau bisa kalian gunakan selama 24 jam setelah pembuatan. Selanjutnya, kalian pilih 64 bit download. Sekarang, kita sudah mendownloadnya. Kita batalkan karena terlalu besar. Sekarang, kita akan melakukan update atau upgrade ke versi terbaru, yaitu 23H2. Di sini, seperti yang kalian lihat, saya menggunakan komputer dari tahun 2015. Sekarang, cara mengupdate-nya adalah, kalian tinggal melakukan mon, klik kanan, mon atau tekan tombol enter. Hanya seperti ini saja. Selanjutnya, kalian pilih Setup. Kalian pilih Yes. Di sini, kenapa saya menggunakan OS Virtual? Karena agar kalian bisa melihat proses instalasi. Tentu saja, abis ini, saya juga akan melakukan update ke versi terbaru. Dan tentu saja, untuk berjaga-jaga, kalian lakukan backup data. Selanjutnya, kalian lakukan restart now. Kembali kalian lakukan restart now, atau kalian biarkan saja. Sudah selesai, kita lihat. Tadi waktu proses instalasi, entah kenapa seperti melakukan install OS baru. Lebih mudahnya, sekarang saya memiliki 2 OS Windows 11. Untuk mengetahuinya, kita pergi ke bagian System Configuration. Di sini, pada bagian boot, hanya memiliki 1 OS. Sekarang, di sini, sudah terdapat Windows All. Seharusnya, di folder download, terdapat ISO Windows. Tetapi sekarang tidak ada. Sayangnya, saya tidak menaruh file, dokumen, atau apapun di sini. Untuk mengetahui apakah file yang sebelumnya ada di sini, atau ditaruh di Windows All. Tentu saja, untuk mengetahuinya, kalian bisa pergi ke User. Username, Download. Di sini, terdapat ISO Windows 11. Yang sebelumnya, saya gunakan untuk melakukan upgrade. Jadi, misalkan, yang sayangnya, tidak saya coba. Mungkin selanjutnya, akan saya coba. Jika file pada dokumen, picture, musik, ataupun video, kalian hilang, kalian pergi ke Windows All. Di sini, kalian akan menemukan dokumen yang tidak ada. Yang penting, sekarang kita sudah berhasil mengupgrade ke Windows 11 versi 23H2. Sekarang, kita lakukan restart. Tidak ada masalah. Sekarang, karena kita belum mengetahui apakah nantinya akan ada masalah atau tidak, Jangan kalian hapus folder Windows All. Agar jika terjadi masalah, kalian bisa kembali ke file sebelumnya. Dan tentunya, jika terdapat file yang tidak ada, kalian pergi ke Windows All, User, folder, nama akun kalian. Di sini, kalian cari, file yang hilang tersebut. Dan tinggal kalian pindahkan. Tenang saja, folder Windows All ini nanti dengan sendirinya akan menghilang atau dihapus. Ukurannya 16GB. Kita sedih pejaran kita. Terima kasih. Terima kasih.